Intro Halo Pivor, senang ketemu kalian lagi melalui video ini Saya akan mereview pelajaran kita, pelajaran 17 Saya minta kalian bisa mengikuti semua penjelasan saya dalam video ini dari awal sampai akhir ya Oke, ikuti dengan baik, Tuhan akan menolong kalian semua Intro Baiklah, Pivor kita mulai dengan apa itu arti mujisat Tuhan Jadi kita harus tahu arti dari mujisat itu Mujisat adalah perbuatan Tuhan yang ajaib Yang melampaui hukum-hukum alamiah Nah, supaya kalian bisa ngerti artinya ini Langsung aja kita bandingkan Apa itu hukum alamiah Dan apa itu mujisat melalui contoh Yuk kita lihat contoh yang pertama Kalau yang alamiah, yang natural, yang biasa itu Kalau kita sakit, maka kita harus minum obat supaya sembuh Misalnya kalian sakit perut Terlambat makan Maka harus minum obat Misalnya obat Mah Supaya obat itu ada unsur-unsur kimianya Dia larut di perut Sehingga dia bisa sembuh Tapi kalau mujisat Ketika kita sakit Didoakan Tanpa minum obat Terus sembuh oleh kuasa Tuhan Nah, itu mujisat Ya Nah, yang kedua Coba kita lihat contoh Yang ada di Alkitab Sadraq, Mesak, Abednego Teman-teman Daniel Waktu Peraja memasukkan mereka ke dalam dapur api Mereka tidak terbakar Nah, itu mujisat Karena kuasa Tuhan melindungi mereka Kalau alamiahnya Kalau api membakar tangan kulit kita Pasti kita terbakar Pasti tubuh kita hancur Karena Tubuh kita Tidak terbuat dari bahan tahan api Ya, kulit Daging kita itu Gampang hangus Kalau dibakar oleh api Nah, itu dua contoh Nanti contoh-contoh lain bisa lihat Misalnya Kalau orang sudah mati Tidak bisa hidup lagi Mau dikasih obat apapun Mau dikasih oksigen apapun Tidak akan bisa hidup lagi Tapi Tuhan Yesus Bisa membangkitkan Lasarus yang sudah mati Yang sudah dikubur 4 hari Eh, Tuhan bisa hidupkan kembali Nah, itu contoh Nah, contoh yang lain misalnya Tuhan Yesus pernah memberikan Orang Sebanyak 5 ribu orang Dari 5 roti Dan 2 ikan Semuanya bisa makan Nah, itu mujizat Tapi kalau yang alamiah Untuk 5 ribu orang Ya, kita harus siapkan Minimal 5 ribu roti Supaya 1 orang 1 roti Nah, itu Arti mujizat Bisa kita mengerti Melalui Contoh-contoh tadi Ya Nah, sekarang Bagaimana mujizat itu Bisa terjadi Mujizat akan terjadi Ketika kita berdoa Meminta kepada Tuhan Dan tentu saja Jika Tuhan Menghendakinya Jadi, mujizat bukan Karena suka-suka kita Mujizat terjadi Bukan karena mau-maunya kita Atau karena powernya Ada di Tangan kita Bukan Tuhan menghendakinya Kalau memang Tuhan mau Tuhan akan lakukan Karena Tuhan tahu Mana yang terbaik Untuk kita Apakah Tuhan tolong kita Melalui mujizat Atau tidak Nah, kalau kita Tidak mengalaminya Kita juga tidak boleh Memaksa Tuhan Karena Tuhan itu Berdaulat Artinya Tuhan yang Menentukan Dan Pasti Tuhan tahu Yang terbaik Yang Tuhan mau Berikan kepada kita Anak-anaknya Selanjutnya Apa sih tujuan Tuhan Melakukan mujizat Ya Coba kita lihat Ada tiga ya Tuhan melakukan mujizat itu Dengan tujuan Yang pertama Supaya umatnya Atau anak-anak Tuhan Menjadi percaya Dan mengenal Tuhan Yang Maha Kuasa Banyak orang Melalui mujizat Dia mengalami Keajaiban Akhirnya tahu dia Tuhan Oh Ini Tuhan yang benar Itu Tuhan Yesus Yang menciptakan Dunia ini Oh Akhirnya dia tahu Dia Tuhan Yang Maha Kuasa Yang hebat Bukan hanya Menciptakan dunia Tapi dia juga bisa Menolong saya Dengan ajaib Nah yang penting Dari mujizat itu Kita harus percaya Tuhan Mengikut Tuhan Mengalami Kasih Keselamatan dari Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Supaya nama Tuhan Dipuji dan dimuliakan Jadi misalnya Kita berdoa Atau pendeta berdoa Terus mujizat terjadi Bukan supaya Kita dibilang hebat Supaya kita pamer Kita bilang Wah saya hebat Berdoa Ada orang sembuh Mujizat ajaib Bukan Tapi supaya Setiap orang Memuji-muji Tuhan Memuliakan nama Tuhan Karena Hanya bagi Tuhan Pujian kemuliaan Yang memberikan semuanya Ketika kita memuji Muliakan Tuhan Ya kita Menerima berkatnya Dan memang Itu yang Tuhan Tuhan inginkan Dalam hidup kita Kemudian Yang ketiga Tujuan Tuhan Melakukan mujizat Adalah Supaya umatnya Atau anak-anak Tuhan Mengalami dan menerima Pertolongan dari Tuhan Ya mungkin saja Suatu waktu kita Gak ada cara lain lagi Menolong kita Buat ini udah gak bisa Cara ini udah gak bisa Eh rupanya Oleh kasih Tuhan Tuhan melakukan mujizat Menolong kita Misalnya orang tua kita Kesulitan Usahanya Udah berusaha Begini gak bisa Udah begini gak bisa Eh Ternyata Tuhan Menolong Dengan cara yang ajaib Yang kita gak tahu Tapi Tuhan menolong Ya Nah itu beberapa tujuan Tuhan melakukan Mujizat Kepada kita Nah before Kita tidak boleh Berpikir bahwa Kalau Tuhan tolong kita Hanya dengan cara Mujizat Kalau gak mujizat Berarti bukan Bukan pertolongan Tuhan Tapi Kita sendiri yang melakukannya Itu salah Yang benar Kita mengalami mujizat Atau kita mengalami Biasa-biasa aja Alami Natural Itu semua Kebaikan Tuhan Untuk kita Karena Tuhan itu baik Setiap waktu Setiap tempat Kepada kita Jadi Semua mujizat Atau semua Al-hal yang alami Yang biasa Yang natural Itu merupakan Pemberian Tuhan Kepada kita Jadi Kalau kita sembuh Karena mujizat Atau kita sembuh Karena pengobatan rumah sakit Semuanya Pemberuntuhan Untuk kita Nah sekarang kan Lagi Virus Corona Menyebar Dimana-mana Nah Tuhan Sanggup menolong kita Dengan cara Ajaib Tapi Tuhan Juga akan Menolong kita Melalui Pemerintah Yang membantu Masyarakat Dokter Perawat Ilmuwan Saintis Itu semua Itu semua juga Pertolongan Tuhan Waktu pemerintah Bilang Nggak boleh keluar rumah Semua Di rumah Terus pemerintah Akan Mengatur Masyarakat Itu pun Pertolongan Tuhan Waktu dokter Dan perawat Merawat Orang yang Terkena virus Corona Di rumah sakit Berikan obat Berikan Oksigen Ventilator Dan sebagainya Supaya mereka Sembuh Itu pun Pertolongan Tuhan Kemudian ilmuwan Saintis Sekarang lagi mencari Vaksin Supaya Nanti vaksin Bisa diberikan Ke semua orang Orang Supaya tubuh kita Kuat menghadapi Virus Corona Nah itu pun Pertolongan Tuhan Jadi pertolongan Tuhan Itu Caranya banyak Mau mujizat Yang ajaib Atau yang alami Yang natural Semua berkat Tuhan Karena Tuhan Berikan kepintaran Kepada manusia Tuhan ciptakan Manusia Punya akal Budi Otak Pikiran yang Cerdas Pintar Itu pun Dari Tuhan Dan Tuhan Pimpin Supaya Melaluinya Kita Bisa ditolong Oleh Tuhan Jadi Yang terpenting Kita paham Kita mengerti Bahwa Tuhan itu Baik kepada kita Apakah melalui Mujizat Atau melalui Hal yang biasa Biasa saja Jadi Semuanya Berasal dari Tuhan Karena Tuhan itu Baik God is good All the time Ya Baik Selanjutnya Kita akan Lihat film Tentang Mujizat yang Dilakukan Tuhan Ada empat Film Kita lihat yang pertama Yaitu Ketika Tuhan Yesus Mengubah Air Menjadi Anggur Di kota Kana Kalian saksikan dulu Nanti setelah itu Saya jelaskan You must come Oh Oh This is good news The wedding Will take place Next week Please don't forget You both must come And bless the newly Wedded couple Sure We will come Okay Then I will take leave Mary and Jesus Attended the wedding After the wedding There was a big party Mary called the servants Welcome our guests And give them the wine The servants served the wine to everyone In the middle of the party They ran out of wine What do you mean How do you say that the wine is over There are still many people without wine We need to serve them What do I do now He approached Mary And told her of the situation You don't worry I will take care of that Mary called Jesus My son We ran out of wine You have to help them In this critical situation But mother The time hasn't come I know for sure You can help them Then she said to the servants Do whatever Jesus tells you Nearby There were six big jugs Fill all the jugs With full of water The servants did as he said And filled them to the brim Now take out some And give it to the main In charge of the party The servants took the water To the rich man When the man tasted What the servants brought him He was amazed This was Jesus' first miracle The water has turned to wine The wine was served to everyone Dari film yang tadi Before Kita belajar bahwa Yang pertama ya Tuhan itu peduli dengan keluarga kita Ya Waktu keluarga kita mengalami masalah Tadi di film itu kan Keluarga itu lagi pesta Ada masalah besar Wah bisa kacau pestanya Bisa malu mereka Bisa terganggu Perayaan Pernikahannya Dan Tuhan peduli Tuhan menolong Nah Keluarga kita Orang tua Atau saudara kita Kalaupun punya masalah Tuhan yang itu peduli Ya Tuhan peduli dan mau Menolong kita Dan yang kedua Pasti Tuhan sanggup Menolong kita Apakah dengan cara ajaib Atau dengan cara yang biasa Tuhan pasti Bimbing Orang tua kita Keluarga kita Menghadapi masalah Dan yang ketiga Keluarga kita Harus setia kepada Tuhan Ya Setia Memuji Beribadah Kepada Tuhan Karena Tuhan lah yang Ciptakan keluarga kita Dan Tuhan berkati Keluarga kita semua Nah sekarang kita saksikan Film yang kedua Ya Tuhan Yesus melakukan mujizat Tuhan memberikan Makanan Kepada lima ribu orang Ya Saksikan dulu Nanti saya jelasin lagi Master It's getting late We should send the people home To their villages So they can get shelter and food There's no need for them to leave yet But there's nothing to eat here We can feed them With what? That boy has some food Do you mind sharing your food With the others? But this is all I have I know that these people All need to be fed But all I have is these two fish And five loaves of bread Why look at me? What should I say? I'm hungry myself I haven't eaten all day It's a very small meal I brought it for one And there's not enough here To feed everyone It's a very small meal So little to eat How will it be Enough? If I brought some more food along I'd gladly share This is all I have I can't make more out of thin air Why didn't these people Plan in advance? Why did so many Leave their dinner to chance? With a very small meal I brought it for one And there's not enough here To feed everyone Will it be Enough? I don't want to be selfish I don't want to be rude So many people haven't Got any food I'll share what I have Like I know I should But there's not enough here To do you much good It's a very small meal I brought it for one And there's not enough here To feed everyone What I have is yours That's very generous of you But Master As the boy said There are thousands of people here And there's just not enough food Blessed art thou O Lord our God Who has brought forth The fruit of the earth It's a very small meal He brought it for one But from it Jesus Has fed everyone It's a very small meal He brought it for one But from it Jesus Has fed everyone Oke Dari film tadi Pelajaran rohaninya Pelajaran pentingnya untuk kita Ya banyak Tapi kita lihat tiga aja Satu Tuhan Mencukupi Kebutuhan kita Tuhan tahu kita perlu makanan Minuman Rumah Uang Sekolah Usaha orang tua Pekerjaan orang tua Nah Tuhan tahu Dan Tuhan berikan itu semua Ya Yang kedua Jangan khawatir Kadang-kadang Kita susah seperti tadi Orang-orang banyak Mengikut Tuhan Ternyata mereka tidak ada makanan Nah pada waktu sulit itu Tuhan menolong Buat keajaiban Nah kita pun demikian Suatu waktu kita mengalami masalah Mungkin bisnis Usaha orang tua kita susah Berdoa minta kepada Tuhan Dan Tuhan akan menolong Ya Dan yang ketiga Kita belajar dari anak kecil tadi ya Anak kecil itu memberikan Roti dan ikannya Seterusnya dipakai Tuhan Menjadi banyak untuk menolong orang Ya Kita pun belajar Memberi Supaya pemberian kita itu Dipakai Tuhan Menolong orang lain Caranya gimana Ya bisa langsung Ya Memberi kepada orang yang susah Apalagi sekarang kan Ya Banyak virus corona Banyak orang yang gak bisa kerja Gak punya makanan Gak punya beras Coba lihat di sekitar kita Kalian bisa bantu Itu cun Udah Cara kita memberi Kepada Tuhan Kita lihat Film yang ketiga Tuhan Yesus Menghidupkan Lazarus Yang sudah Meninggal Empat hari Martha Mary Jesus Is coming It's too late Lazarus Died Four days ago What Oh master If you would have been here Lazarus Would have lived Your brother Shall rise again I am the resurrection And the life He who believes in me Though he were dead Shall live again I know that you are the Christ And the son of God Send for Mary Mary Master Why Why He'd still be alive If you were here Why did he have to die Show me Where you laid him Take away the stone No master He's been dead for four days The body is decaying by now Didn't I say that if you would believe You would see the glory of God Lazarus Come forth Lazarus Loose him And let him go Lazarus 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 My friend Lazarus I have done this That you might believe I have power over death God He has come He has come For all He's come And he is Rob He had come id God Love 사�ύ ischen 石 Nah dari yang film ketiga ini Kita belajar yang pertama Bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita Hidup kita mati Atau kita hidup berapa lama Tuhan berkuasa Jadi semua orang Dia tidak bisa Wah aku tidak mau dikendalikan Tuhan Tidak bisa Seluruh hidup kita itu di tangan Tuhan Dan kita tahu Tuhan itu baik Pasti melakukan yang baik kepada kita Yang kedua Tuhan yang memberi kehidupan Jadi tidak usah takut hidup di dunia ini Bahkan hidup yang akan datang Yaitu kita akan hidup di sorga Berbahagia Sorga yang mulia yang indah Tuhan memberikannya Karena Tuhan sudah mati di kayu salib Dikuburkan Tapi dia bangkit Supaya kita Dosa kita diampuni Dan kita bisa masuk ke sorga Yang ketiga Kita belajar Karena kita tahu Hidup kita berasal dari Tuhan Maka kita harus serahkan hidup kita Semuanya untuk memuliakan Tuhan Melakukan semua yang Tuhan mau Lakukan semua yang Tuhan inginkan Jangan melakukan yang Tuhan tidak sukai Atau yang bertentangan dengan firman Tuhan Lakukan sesuai firman Tuhan Baik Sekarang kita saksikan yang terakhir Film yang keempat Dan mereka pun berlayar kegerasa Di seberang danau Galilea Film yang Tuhan Anak Allah yang Maha Tinggi Kau apakan saya Saya mohon Jangan siksa saya Siapa namamu? Legion Tuhan kami mohon Jangan usah Kami kejurang maut Biarkan kami masuk Kedalam Babi-babi itu Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali Dan masuk ke babi-babi itu Pergi dari sini Kau tukang sihir Tinggalkan kami Pergi dari tempat ini Tinggalkan kami Pergi dari sini Saya mau mengikuti engkau Ijinkan aku Bersamamu Pulanglah Dan ceritakan semua ini Dari film yang keempat Pelajaran rohaninya Pelajaran pentingnya Pertama Bahwa kuasa Tuhan Lebih besar Lebih hebat Dari kuasa Iblis Ya Jadi Tuhan itu Tuhan Yesus yang menciptakan Dunia ini Jadi Apapun yang ada Dunia ini Pasti kuasa Tuhan Lebih hebat Ya Makanya kita Mau bersyukur Memuji Tuhan Dan bangga Dan mau Ikut Tuhan Karena Tuhan punya Kuasa di atas semuanya Semua yang ada di dunia ini Tuhan yang berkuasa Yang kedua Kita gak usah takut Tuhan bersama kita Kalau kamu tidur Matiin lampu gelap Gak usah takut Tuhan ada di situ Tuhan selalu bersama kita Gak usah takut Sama setan Kenapa Kalau Tuhan bersama kita Kita aman Yang ketiga Jika kita percaya Tuhan Maka roh Tuhan Ada dalam hati kita Roh kudus Dari Tuhan Ada di dalam hati kita Dan Iblis Tidak bisa mengganggu kita Orang yang percaya Tuhan Yesus Roh Tuhan Ada dalam dirinya Dia gak bisa kerasukan Iblis gak bisa masuk Dalam dirinya Karena Ada kuasa Tuhan Yang besar Ada kuasa Tuhan Yang hebat Jadi jangan takut Kalau kamu udah percaya Tuhan Yesus Di hatimu ada Tuhan Roh Tuhan di hatimu Iblis gak bisa ganggu kita Dan ingat Kuasa Tuhan Lebih besar Dan kuasa Tuhan Berkuasa di atas Segalanya Ya Demikian pelajaran kita Kali ini Saya berharap Kalian bisa memahami Mengerti Bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik Setiap waktu Tuhan baik kepada kita Tuhan tolong kita Apakah dengan cara ajaib Dengan cara yang biasa Semua itu Kebaikan Tuhan Ya Tetap Jaga kesehatan di rumah Ro'a Dan kalian belajar Nikmati Sukacita bersama Dengan keluar Oke Tuhan memberkati kalian semua